Intro Salam Zidra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu kenyataan daripada Muhyiddin yang ramai menganggapnya sebagai satu kenyataan membunuh diri satu kenyataan yang menembak diri sendiri ini apabila saya sendiri pun tak berani nak sebut perkataan ini ini hanya perkataan yang dianggap sebagai agak keterlaluan dan tidaklah terlalu pintar apabila perkataan-perkataan seperti B.O. dan perkataan yang seumpamanya mula keluar daripada mulut pemimpin yang luar biasa pemimpin yang pernah memimpin menjadi pedanam dari Malaysia Muhyiddin berkata, Anwar Dut, anda boleh baca sendiri tajuknya Anwar Dut jika tak tahu, tita edendum pengampunan Najib sengaja saya tak nak sebut perkataan itu kerana perkataan itu tidak dilayak sama sekali tidak selayaknya disebut kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilantik jadi Perdana Menteri kerana kepintaran beliau selain daripada itu, Anwar juga telah dilantik menjadi Perdana Menteri dan telah diiktiraf sebagai Perdana Menteri ataupun pemimpin Islam yang paling berpengaruh jadi kenapa nak sebut dia sebagai Dut? anda boleh baca sendiri Pemerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim selepas dia enggan mengulas berhubung dakwaan kewujudan titah edendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah Muhyiddin berkata Anwar merupakan Perdana Menteri yang Dut! sampai netizen kata siapa sebenarnya yang lebih pintar antara Muhyiddin atau Anwar Ibrahim? anda boleh tuliskan dalam ruangan komen siapa yang antara berdua nih? bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atau Perdana Menteri ke-10 siapakah yang lebih pintar atau siapakah yang lebih Dut? jika dia tak tahu berkenan perkara itu yang dikatakan dibuat bekas yang dipertuan agung kata Muhyiddin kata Muhyiddin lagi menambah lanjut aneh, luar biasa bila Perdana Menteri ditanya tentang titah edendum pengampunan Najib dia kata dia tak tahu kata Muhyiddin bagaimanapun Perdana Menteri Malaysia bagaimana Perdana Menteri Malaysia tak tahu berkenannya jika memang Perdana Menteri tak tahu bermakna dia memang betul Dut! kata Muhyiddin ketika ditemui pemberita di Kuala Kubu Bahru di Selangor hari ini namun netizen mula bertanya kepada Muhyiddin Muhyiddin tahukah di mana menantu anda berada yang tak nak pulang melarikan diri mengelak daripada dibicarakan di mahkamah atas dakwaan jadi kenapa? Muhyiddin tak tahukah? kata mereka membalas kenyataan Muhyiddin kalau Muhyiddin tahu di mana menantu Muhyiddin suruh dia pulang tapi kalau dia kata dia tak tahu haa siapa lagi? Dut! nah, censor perkataan itu Najib sebelum ini memfailkan permohonan semakan kehakiman antara lain agar mahkamah mengarahkan kerajaan untuk mengesahkan kewujudan titah dan melaksanaknya permohonan itu mendebat sokongan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang memfailkan afi David menyatakan dia telah melihat dan membaca titah tersebut sementara itu Muhyiddin berkata kerajaan sepatutnya menganggil tanggung jawab atas perkara itu dia juga dengan sinis mencadangkan agar Zahid menggantikan Anwar sebagai Perdana Menteri memandangkan Zahid lebih tahu daripada Anwar Terdahulu hari ini, Anwar ketika berucap dalam konvensyen khas PKR membidas pihak yang mengkritik kerajaan berhubung isu tahanan di rumah menurutnya, Sultan Abdullah selaku pengurusi lembaga pengampunan ketika itu mempunyai kuasa untuk membuat keputusan muktamad dan kerajaan tidak akan mempersoal kuasa itu beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah Apa kata Edindum itu tak wujud? Siapa yang dud? kata Retired Pepl kata, hanya Muhyiddin kalau dia Perdana Menteri adakah dia setuju dengan Najib ditahan di rumah? Sedangkan dia dengan Mahadir yang humban Najib dalam penjara Lepas itu cakap orang lain, dud! kata Pepl Mouse Harimau satu kata, cikgu selalu cakap, dud! pada murid Adakah cikgu, dud! ini bukan pasal dud! atau pandai ini, ialah lainlah kata beliau Ada Datu Sri Anwar Ibrahim kata dia tak tahu tapi dia kata tak mahu terlibat dengan hal lembaga pengampunan sebab dia bukan ahli lembaga pengampunan Kalau Muhyiddin pun Perdana Menteri masa itu pun dalam situasi macam ini apa yang dia akan buat? Mengata orang, dud! kau Perdana Menteri paling dud! pernah lahir di negara kerana dijatuhkan oleh Zahid Amnu dengan cara memalukan Togolek juga dia kata beliau Ketarominami kata, ada logik juga apa yang dicakap oleh Muhyiddin tapi itulah kata ramai netizen di mana menantu Muhyiddin? Muhyiddin tahukah? kalau tak tahu, ini punduk juga Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe, bye-bye Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel Saudara-saudara sekalian baru-baru ini, kemarin Muhyiddin Yassin menegur kerajaan berkaitan dengan Tita Eden Dung yang melibatkan tahanan rumah Najib Beliau kata, kerajaan harus bertanggungjawab memperbetulkan keadaan Namun demikian, kenyataan daripada Muhyiddin itu telahpun menjerat diri beliau sendiri Ini apabila salah seorang menteri ataupun menteri komunikasi kita yaitu Fahmi Fazil akhirnya tampil memperbetulkan memperbetulkan Muhyiddin Yassin sekaligus membuatkan Muhyiddin mungkin tersipu-sipu Ini apabila Fahmi kata Muhyiddin tiada kedudukan moral bercakap isu negara Ini bukan satu kenyataan yang biasa-biasa Ini kenyataan yang luar biasa daripada Fahmi Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak layak memberi kenyataan berkaitan sebarang perkembangan semasa negara termasuk isu politik Fahmi yang juga menteri komunikasi berkata Ini kerana Muhyiddin yang juga presiden bersatu gagal membantu pihak berkuasa meminta menantunya Datu Sri Muhammad Adlan Berhan yang menghilangkan diri untuk tampil bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah jenayah oleh Suruhanja Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Jangan cakap mengenai Kuala Kubu Baharu atau PRK Pilihan Raya Kecil Bawa pulang menantu anda dulu kemudian baru anda berada di kedudukan yang lebih baik untuk bercakap mengenai apa-apa saja kerana dia, yaitu menantu Muhyiddin sedang melarikan diri daripada undang-undang kata Fahmi sepatutnya sebagai pemimpin beliau, yaitu Muhyiddin seharusnya menjadi contoh yang baik untuk mengarahkan menantu beliau balik ke Malaysia dan berdepan dengan siasatan yang telah dimulakan Jika gagal lakukan perkara asas ini maka saya rasa kata Fahmi beliau tidak ada moral standing untuk bercakap mengenai apa-apa saja kata Fahmi ketika ditemui pemberita selepas hadir Majelis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Lembah Pantai 2024 di IWK Ecopark at Lembah Pantai di Kuala Lumpur malam tadi beliau berkata demikian sebagai mengulas beberapa kenyataan Muhyiddin sebelum ini mengenai kerajaan perpaduan PRK Kuala Kubu Baharu diadakan ekoran kekusungan luar jangka selepas penyandangnya Lee Kee Hyeong daripada DAP meninggal dunia pada 21 Mac lepas dan SPR menetapkan pengundian berlangsung pada 11 Mei manakala hari penamaan calon pada 27 April pada pilihan raya negeri tahun lepas Mendiang Lee berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baharu mengalahkan Tio Kien Hong gerakan Siva Prakas Ramasani Muda dan Chang Bun Lai Parti Rakyat Malaysia dengan majoriti 4,119 undi Saudara-saudara sekalian memang ini satu perkara yang memang luar biasa yang kita telah terima sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye salam jetra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel isu paling panas berkaitan dengan politik Malaysia kebelakangan ini ialah pertanyaan sejauh mana bertahannya kerajaan perpaduan ini sehingga bila kerajaan perpaduan kerajaan madani ini boleh bertahan dengan dianggotai oleh khususnya barisan nasional UMNO ini apabila banyak isu yang sangat sensitif sangat panas sedang berlaku sehingga diambil peluang oleh perikatan nasional yang mana adalah pembangkang tetapi ada juga cadangan supaya Anwar Ibrahim mungkin dah mula mengintai cara untuk berdamai dan melamar perikatan nasional dengan banyaknya isu berkaitan dengan UMNO dan barisan nasional oleh sebab itulah Muhyiddin akhirnya mengambil peluang ini untuk menyatakan bahwa dakwaan Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan retak menanti belah ini dikaitkan dengan titah edemdung yang dituntut oleh Barisan Nasional ataupun UMNO pengerusi perikatan nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa kerajaan perpaduan ketika ini sedang retak menanti belah susulan berbalahan pemimpin atau pemimpin pimpinan Pakatan Harapan mengenai titah edendung berkait Datu Sri Najib Tun Razak Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu mendakwa kenyataan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Kabinet dalam isu itu jelas menunjukkan ketidaksatuan antara mereka kata Muhyiddin setakat ini dikatakan 5 ke 6 menteri sudah buat kenyataan mengenai perkara ini tapi bila tanya Perdana Menteri beliau kata tak tahu dengan enggan campur tangan Bersatu dan Perikatan Nasional memandang isu ini cukup berat dan saya fikir rakyat jelata pun nak tahu apa yang dah berlaku kata Muhyiddin jadi rakyat mesti diberi maklumat yang tepat kerana ia berkaitan dengan isu tata kelola katanya dalam sidang akbar pada majlis rumah terbuka Hari Raya Bersatu pada Isnin di sini pada ahad media pada Jumat lalu melaporkan Anwar tidak mahu terlibat dalam perbincangan membabitkan titah tambahan berhubung tahanan di rumah membabitkan Najib Anwar berkata ini ia kerana perkara terbabit berada di bawah bidang kuasa lembaga pengampunan oleh Persekutuan dan juga melibatkan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebelum itu Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zaidamidi menyokong dakuan Najib mengenai kewujudan titah Edendum yang di Pertuan Agong ke-16 supaya beliau menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan terbabit menerusi Afidavid yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu mengulang selanjut Muhyiddin menegaskan Afidavid yang difailkan di Mahkamah tidak boleh dipermainkan bagi kami pembangkang ini satu perkara besar tidak boleh diperkecilkan tapi malang sekali baik Kabinet atau Perdana Menteri kata Muhyiddin mereka tak ambil satu pendirian dalam apa-apa jua situasi Perdana Menteri tidak boleh lepas tangan beliau karena betulkan keadaan saya bukan nak menyebelahi mana-mana pihak tetapi ia berhubung isu asas iaitu integriti dan tata kolola ujar Muhyiddin lagi persoalan semula sejauh mana kerajaan Madani ini perpaduan ini tetap bertahan dengan dianggotai oleh UMNO selama mana UMNO berada dalam kerajaan perpaduan kita akan tengok sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda bye-bye salam sejahtera terima kasih kalian bersama dengan saya di Naziling Unity Channel ini berita buruk untuk Najib berkait dengan titah edemdung titah tambahan untuk tahanan di rumah bagi Najib saudara-saudara sekalian menurut laporan ini Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim menegaskan titah edemdung tidak sah sebab tak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan meneliti kenyataan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana dilaporkan berita harian apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai titah edemdung oleh agung ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan berikut adalah kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 berkaitan titah edemdung itu seperti mana dilaporkan oleh berita harian sebarang keputusan berhubung titah edemdung yang di Pertuan Agung ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenan biarpun ditohmah dan dilempar dengan pelbagai kritikan kononnya tidak berbuat apa-apa saya sebutkan ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang agung itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan maklumat dari Sultan dan agung itu sebaiknya kita tak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat hakim tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi sesetengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya dalam kalangan yang lain di luar kita tak cuba meringankan kata Anwar Ibrahim itu bukan kita persoalkan tapi pendirian kita tuntas bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad oleh agung mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan katanya lagi dalam erti kata lain berdasarkan kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 dalam laporan tersebut kiranya titah edemdum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan maka ia maka ia adalah satu perkara yang yang mana tidak diputuskan melalui mesyuarat maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan saya ulang sekali lagi dalam erti kata lain berdasarkan kenyataan Perdana Menteri ke-10 dalam laporan tersebut kiranya titah edemdum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan sebagaimana kita sedia maklum mesyuarat lembaga pengampunan sebelum ini bermesyuarat pada 29 Januari tahun 2024 dan titah edendum oleh agong ke-16 berkaitan tahanan rumah sebagaimana disebut Zahid Hamidi dalam afidavidnya juga bertarik 29 Januari 2024 tetapi dalam kenyataan media lembaga pengampunan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024 apa yang dinyatakan hanyalah berkaitan pengurangan hukuman penjara dan kepada Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit tidak langsung disebut berkaitan tahanan rumah dalam kenyataan media oleh lembaga pengampunan pada 2 Februari itu ini memberi gambaran tita edendum itu tidak diumumkan dalam kenyataan media pada 2 Februari itu karena ia dianggap tidak sah lantaran tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan kiranya tita edendum itu diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan sudah tentu ia diumumkan dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu kesimpulannya di sini dan berdasarkan apa yang dinyatakan Perdana Menteri ke-10 itu pihak kerajaan sebenarnya tahu tentang kewujudan titah edendum tersebut jika kerajaan tahu dan telah menyimpulkannya sebagai tidak sah kerana tidak melalui mesyuarat lembaga pengampunan lalu tidak disebut dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu bermakna timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaidamidi juga berkemungkinan besar tahu berkenan perkara tersebut sedemikian itu kiranya sudah diketahui pendirian kerajaan ialah memutuskan titah edendum itu sebagai tidak sah kerana ia tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan untuk untuk apa Zaidamidi setuju mengemukakan afidavid bagi menyokong semakan kehakiman yang difailkan Najib inikah juga yang menyebabkan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana disebut Peguam Najib Shafi Abdullah sebelum ini tidak memberi sebarang respon balas terhadap pertanyaan di kemukakannya melalui surat untuk mengetahui berkenaan kewujudan titah Eden Dum itu soalnya kenapa selama ini titah Eden Dum itu hanya didiamkan dan kerajaan tidak terus terang sebelum Najib memfailkan kes mahkamah bukankah jika surat Peguam Najib itu dijawab beliau tidak perlu memfailkan semakan kehakiman di mahkamah dan isu itu tidak akan jadi kalut seperti sekarang ditulis oleh Sabudin Hussein 21 April 2024 Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye